Dalam rangka mensukseskan dan menyosong pemilihan umum 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menggelar pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan di Taman Kota Gorontalo Sabtu Siang. Dalam pagelaran seni dan budaya ini dipentaskan sejumlah tarian khas Gorontalo seperti dana-dana dan saronde serta penampilan kelompok gambus. Tidak hanya itu, pada kegiatan ini juga KPU Kota Gorontalo bersama Panitia Penyelenggara Kecamatan menyediakan ragam kuliner khas Gorontalo. Pelaksanaan Harian Ketua KPU Kota Gorontalo Soekrin Saleh Taib mengatakan tujuan digelarnya kegiatan pagelaran seni dan budaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kota Gorontalo, Soekrin Saleh Taib mengatakan kegiatan pagelaran seni dan budaya ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan yang pertama tentunya menyongsong pemilihan umum serantak tahun 2019 yang kedua tentunya kita berharap melalui kegiatan PSB ini partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 itu akan lebih meningkat. Soekrin juga menambahkan pagelaran seni dan budaya ini juga serantak dilaksanakan di seluruh Indonesia guna menyongsong pemilihan umum serantak 2019. Hadir dalam kegiatan ini PLT Wali Kota Gorontalo, Charles Budidoku dan seluruh partai politik peserta Pemilu 2019.